Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini yaitu ada informasi penting untuk para penerima bantuan sosial baik PKH dan BPNT sebelum pencairan PKH tahap 3 2022 dan sebelum BPNT alokasi bulan Juli besok cair informasi ini perlu diketahui oleh para KPM semua sebelum pencairan PKH tahap 3 dan BPNT bulan Juli nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya untuk para penerima bantuan sosial sebelum pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT alokasi bulan Juli besok nah perlu diketahui oleh para KPM semua yang pertama untuk KPM PKH yang bantuannya cair tetapi BPNTnya itu tidak cair ataupun sebaliknya PKHnya tidak cair namun BPNTnya cair hal tersebut dikarenakan mekanisme data itu berbeda antara bantuan PKH dan BPNT dan pihak Direktorat Jenderal yang mengelola itu pun berbeda serta bisa jadi data tersebut bermasalah atau masih dalam proses dan bisa juga saat ini belum ada penambahan kuota sehingga membuat data salah satu bantuan dinonaktifkan terlebih dahulu kemudian untuk KPM PKH maupun BPNT yang saat ini belum cair mohon bersabar sebab saat ini pencairan masih terus dilakukan sampai terselesaikan semua 100% jadi intinya selama kuota belum terpenuhi semua pencairan akan tetap berjalan sampai kuota terpenuhi baik untuk bantuan PKH maupun BPNT akan tetapi bila kuota sudah lengkap atau pencairan sudah 100% tetapi kalian belum mendapatkan bantuan BLT Minyak Goreng maka dipastikan untuk tahap ini atau tahap yang sekarang BLT Minyak Gorengnya tidak bisa dicairkan kemudian apakah nama KPM ada kesempatan atau harapan cair lagi di tahap selanjutnya jadi saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah nanti akan cair lagi atau tidaknya hanya SK dan SP2D dari Kementerian Sosial yang dapat menentukan pencairannya jadi selama nama KPM belum masuk surat SP2D maka bantuan kalian itu belum bisa dicairkan akan tetapi bila nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D ataupun surat perintah pencairan maka bisa dipastikan akan ada pencairan kemudian informasi selanjutnya untuk penerima bantuan sosial yang tahap pertama sampai tahap kedua ini bantuannya tidak cair nah ini kemungkinan ada beberapa masalah yang dihadapi para KPM sehingga bantuannya tidak dapat dicairkan jadi yang pertama kemungkinan terdeteksi sebagai data ganda penerima bansos seperti dalam satu keluarga ada yang menerima dobel seperti istrinya dapat PKH kemudian suaminya dapat BPNT atau bantuan langsung tunai lainnya sehingga terdeteksi ganda oleh pusat dan bisa dianggap melanggar aturan yang membuat data KPM tersebut bisa dinonaktifkan kemudian yang kedua penyebabnya adalah kemungkinan terdeteksi oleh pusat namanya di blacklist oleh bank akibat memiliki pinjaman di bank yang menunggak selanjutnya yang ketiga dasar KPM yaitu nomor NIC atau nama tidak sama antara data DTKS dan di bank sehingga tidak ada yang sinkron kemudian penyebab selanjutnya ada data komponen KPM yang tidak online seperti KPM yang memiliki satu komponen akan tetapi tidak online sehingga di pusat terdeteksi tidak memiliki komponen lagi kemudian yang kelima komponen anak sekolah yang dimiliki tidak padan di aplikasi Dapodik sekolahnya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya Hai hai